Untuk mencapai dan menemukan potensi diri, ada beberapa hal yang harus berani dilepaskan dan membayar harga. Salah satunya yaitu keluar dari zona nyaman dan menghilangkan ketakutan serta keraguan. Menjadi guru pedalaman adalah impian banyak orang yang rindu melayani. Tetapi banyak yang tidak sampai ke sana karena keraguan dan ketakutan, baik dari diri sendiri ataupun omongan orang lain. Karena hidup di pedalaman sangat jauh berbeda dengan hidup di kota. Percaya dan meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan pasti akan menolong sampai kapanpun adalah potensi diri yang saya miliki saat saya mendaftarkan diri sebagai seorang guru pedalaman. Perkenalkan, nama saya Ferry Anilase dan biasa dipanggil Reni. Saya berasal dari Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara. Dan kini saya sudah menjadi salah satu guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan di FLC Munggui, Yapen Utara, Papua. Saat berada di tempat pengabdian, hati saya sangat tersentuh atas keadaan anak-anak di tempat ini. Mereka seperti anak ayam lepas induk dalam dunia pendidikan, dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pengajar. Jika Yayasan Tangan Pengharapan tidak menyirimkan guru di FLC Munggui, mungkin anak-anak ini belum bisa membaca, menulis, bahkan berhitung seperti saat ini. Melayani anak-anak adalah sebuah impian dan kerinduan saya. Dan saya sangat bersyukur bisa terwujud melalui pekerjaan saya sebagai guru pedalaman. Sekalipun banyak kesulitan yang saya hadapi di FLC ini, namun hal itu tidak mempengaruhi semangat saya untuk mendidik mereka. Berbagai cara saya lakukan untuk membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Salah satunya dengan membuat metode pembelajaran kreatif. Dan tidak lupa untuk memotivasi anak-anak agar mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Sekalipun saat ini yang saya kerjakan mungkin belum maksimal, tapi saya akan terus berusaha semaksimal mungkin. Mari membangun negeri dengan mewujudkan mimpi anak pedalaman bersama Tangan Pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Munggui, Yapen Utara, Papua. Helping people live a better life.